maka pastikan anak kita sholat pastikan anak kita ahlu sunnah wajamah mengapa saya harus tambahin ahlu sunnah wajamah nafadatul ulama rajin sholat sekalipun rajin doa sekalipun kalau dia wahabi hanya beramah sholat untuk dirinya kita ini kapan mati enggak tahu umur panjang apa pendek enggak tahu khuatir kita itu saya Gus Reza pandangan semua jangan-jangan ketika umur 60 mati jangan-jangan umur 50 mati padahal belum banyak mengumpulkan pahala belum banyak menabung kebaikan kadang sudah menabung kebaikan kena hasud hilang sudah menabung kebaikan kena kemungkaran nanti juga hilang sudah menabung kebaikan mencipir orang lain menghina orang lain mengumpat orang lain juga juga hilang punya kebaikan haji berkali-kali kena takabur juga hilang punya kebaikan luar biasa kena riak juga berjaga-jaga antisipasi jangan-jangan kita mati amal kita sedikit atau amal banyak tapi hilang bagaimana kiat-kiat supaya pas finish date mati amal hanya sedikit tapi saat nanti hari kiamat amal kita sudah menumpuk banyak meskipun pas mati amalnya hanya sedikit dan itu sangat mungkin kenapa itu tadi yang amal pun kena riak yang amal pun kena amrodul kulub yang amal pun kena afatul amal kena penyakit amal yang menghapus paha pahala kadang belum sempat taubat baru taubat baru sholat sekali mati dulu main togel dulu main minum-minum main perempuan bertawabat dua hari mati banyak orang itu belum sempat beramal banyak dipanggil dipanggil Allah apa kiat-kiat supaya meskipun saat mati pahala sedikit tapi pas hari kiamat pahala kita sudah menumpuk banyak satu Bapak Ibu Rahmatullah pastikan sebelum kita mati sudah bersungguh-sungguh mensolehkan anak jangan sampai kita mati anak belum rajin sholat jangan sampai kita mati anak belum bisa ngaji jangan sampai kita mati anak masih mau tarku sholat meninggalkan sholat jangan sampai kita mati anak minum jangan sampai kita mati anak maaf bergaulat bebas di luar syarab jangan sampai kita mati anak masih wahabi jangan sampai anak mati maaf kita mati anak syiah anak liberal gak benar-benar ahlusunah wal wal jamaah kalau kita mati anak mau dua tiga lima plus menantu semuanya ahlusunah wal jamaah semuanya muhafizun ala sholawat il khums semua menjaga sholat ni mawaktu NO lagi namanya anak NO saat dia doa gak hanya berdoa untuk dirinya tapi juga berdoa untuk orang tuanya saat dia mba jayasin tidak hanya diniakan untuk dirinya tapi juga diniakan untuk orang orang tuanya sungguh beruntung orang yang saat mati mungkin pahalanya hanya sedikit tapi punya anak semuanya alim sholat NO punya menantu semuanya alim sholat NO kompoina sedajana alim sholat NO pujuna sedajana alim sholat NO sampai 50 tahun ke depan tetap dikhauli seperti haji muhammad ismail 100 tahun ke depan cucu yang ke 10 tetap saja menziarai makamnya sampai 500 tahun ke depan cucu ke 30 tetap saja menziarai makamnya sungguh beruntung sekali kita yang gigih pantang menyerah lewat doa-doanya lewat teladan uswatun hasanah untuk anak-anak lewat nasihat-nasihatnya lewat didekatkan kiai ke Lirboyo Peloso Sidogiri Seekona kemana-mana semuanya itu dalam rangka jangan sampai kita mati sementara anak kita belum soleh jangan sampai kita mati sementara anak kita belum mengerjakan menegakkan sholat Allah masyalah lah hadirin saya agak mengamati moga-moga enggak keterusan ketika ada MU Madura United sepakbola itu rupa-rupanya Madura yang full santri mulai kena pengaruh sepakbola pengaruh negatifnya supporter Madura United itu perkiraan saya ada 15.000 bisa lebih kick off jam 3 mulai sepakbola jam 3 belum sholat asar saat ada adan dari 20.000 supporter Madura itu yang sholat asar apa ada 15.000 anda yang sholat asar 15.000 5.000 anak-anak kita semuanya tarkus sholat jamaatan tanpa ada yang prihatin tanpa ada yang menangis tanpa ada yang peduli bahkan mungkin yang sholat enggak ada 10.000 berarti yang enggak sholat 10.000 anda yang sholat 5.000 yang enggak sholat 15.000 anak siapa mungkin keponakan kita mungkin kompoi kita mungkin siapa mungkin santri kita anehnya guru SMP guru SD guru SMA kadang hatta guru alia persiapan ujian nasional treot belum lulus bingung semua treot belum lulus panik semua sampai kedukun juga supaya lulus tapi ada sekian ribu anak medurang enggak sholat enggak ada satupun yang mempermasalah sungguh satu orang tidak sholat meninggalkan sholat asar sama-sama kita tahulah mulai dari kitab wasiatul mustafa dan yang lain-lain murka Allah sangat besar ketika sholat asar khususnya sholat itu sampai ditinggalkan dan kebetulan mainnya bola itu asar 10 ribu anak medura anak malang anak surabaya sepakat terkus sholat semua dan yang ditinggalkan termasuk sholat yang paling penting termasuk sholat yang paling utama yakni sholat asar hafidhu ala sholat wa sholat il busta Allah s.w.t memerintah nabi untuk terus menegakkan sholat di lingkungan keluarganya dan kita tidak dituntut menumpuk harta pokok tugasmu marzuki sebelum mati pastikan anakmu cucumu sudah sholat semua wa'amur ahlaka bis salat wastabir alaiha lanas aluka rizqo nahnu narzuku wal akibatul litaqwa wa'amur ahlaka perintah keluargamu Muhammad didik keluargamu biasakan keluargamu ajari keluargamu wa'amur ahlaka bis sholat untuk terus menegakkan sholat wastabir alaiha kamu harus supersabar bukan hanya wastabir perintahnya tapi pakai ngunsewu ini mutawa'ah mutawa'ah jadi sabar sobo siro istabaro yastabir yastabir wastabir alaiha kamu harus telaten sabar sesulit apapun seletih apapun sepayah apapun harus tetap berusaha lewat doa lewat nasihat disuankan nyabis dekiyai dipondokkan sampai kita pastikan anak sholat wastabir alaiha lanas alukarizko kalau pun gara-gara mendidik anak sampai rajin sholat akhirnya bisnis agak terganggu gara-gara mendidik memastikan anak sholat akhirnya karir di kampus agak terganggu tujuan-tujuan duniawi agak terganggu gak masalah lanjutkan untuk memastikan anak kita sholat meskipun upaya menumpuk harta ini terganggu karena tugas kita bukan dituntut menumpuk harta lanas aluka rizko kami tidak memintamu Muhammad untuk menumpuk rizki gak dan awas surga hanya untuk mereka yang bertakwa kepada Allah kepingin pas mati meskipun pahala sedikit tapi kelak hari kiamat pahala sudah menumpuk menggunung maka pastikan anak kita sholat pastikan anak kita ahlu sunnah mengapa saya harus tambah ahlu sunnah rajin sholat sekalipun rajin doa sekalipun kalau dia wahabi hanya beramah sholat untuk dirinya hanya baca quran untuk dirinya hanya berdoa untuk dirinya lain kalau anak kita ya sholat ya ahlu sunnah ya sholat ya no maka di samping berdoa untuk dirinya pastilah waladin sholihin waladin sholihin ya do'ulah pasti dia juga mendoakan orang orang tuanya Allah masalah sayyidina Muhammad mereka teman-teman sahabat di luar NU seringkali kalau sambutan dalam kematian dongoh dewe-dewe apa ini amal dewe-dewe ganjaran dewe-dewe doa hanya untuk dirinya amal hanya untuk dirinya pahalanya untuk dirinya diniatkan dikirimkan orang lain gak nyampe kalau anak kita kayak begini rugi kita memondokkan sampai arab sampai mana habis puluhan juta ternyata saat berdoa hanya berdoa untuk dirinya pastikan anak kita alim soleh ahlu sunnah wal jamaah dan nanti ketika ambil mantok apa ini mantok mantok nyarei mantok mau kaya mau tidak miskin yang penting NU mau kaya atau tidak miskin pada jangan sampai hanya karena terpikat tertarik dengan kekayaannya akhirnya rumus alim soleh NO ini kita tinggalkan kami kami tempoh hari pernah diundang acara reuni keluarga ngobrol rokok ngopi begini saat acara dimulai saya pegang mic mulai satu dua orang keluar saya tersinggung apa salah saya orang tadi ngobrol enak enak begitu dimulai malah keluar itu cucunya menantunya saya tanya apa ini tak pada kita NO wah nyata ini nyata harta warisan dia terima rumah dibangunkan orang tua dia terima giliran mendoakan orang tua keluar sungguh anak harus alim soleh NO menantu pun harus NO jangan sampai tidak jangan sampai tidak tidak NO gara-gara punya menantu tidak NO posisi anak kita putri kalah dengan suami habis untuk dipegang nangis putri kita yakin itu batal suaminya tidak batal pegang lagi nangis nanti saat menyekolahkan anak cucu kita akan anaknya anak kita kepingin TK Musliman NO anak kita kepingin RA Musliman NO tapi menantu sambian yang tidak NO itu pilih sekolah yang lain begitu juga SD nya dari satu menantu ini lahir cucu 5 tidak NO semua dari cucu 5 lahir buyut 25 tidak NO semua sungguh rugi kita tinggalkan warisan untuk mereka karena mereka tidak mau mendoakan orang orang Tuhan dan setelah dinikahkan barangkali anak atau menantu jadi dosen ITS dosen UNER WINSA atau apa bengkalan UTM kok ATM UTM mohon mohon orang tuanya kalau memberikan rumah di lingkungan kampus pastikan setelah diteliti diperiksa lingkungan yang kita akan beli rumah di situ itu lingkungan rumah yang maaf-maaf masjidnya NO ada beduk ada mimbar ada tongkat ada TPK ada manakib ada yasi jangan ngawur kita tidak bimbing anak anak NO menantu NO beli rumah sendiri di Citralen harganya 2 miliar gak ada masjid gak ada musola yang ada gereja setiap saat dengar kelonteng kelonteng bahaya anak cucu hidup di lingkungan kayak begitu puluhan tahun gak pernah dengar adan bahaya puluhan tahun gak pernah dengar manakib salawat tiba terus apa simtuduror tahlilah bahaya kadang kita kita ini gaya modern wah anak kami di Citralen wah anak kami di padahal lingkungan itu sama sekali jauh dari syariat jauh dari kategori islami atau ada masjidnya tapi wahabi anak cucumu bertahun-tahun hidup di situ mau aluni prosolir boyo sidogiri kalau nyatanya 50 tahun hidup di situ setiap traweh 8 nanti pulang ke sampang ya 8 setiap subuh tanpa kunut 50 tahun di perumahan begitu pulang ke sampang kunutnya ya hilang hari-hari lima waktu diimami tanpa basmala meskipun aluni pondok salaf pulang ke sini lama-lama bismillah disolehkan ala tori qoti nahdodil ulama yang kedua dicarikan menantu yang sama-sama nahdodil ulama kalau pun bikin rumah untuk anak teliti lingkungan lingkungan oke NO banyak manakib ada pengajian ada maulid kiainya juga dekat beli disitu makanya nabi bersabda aljar kobleddar aljar kobleddar dahulukan anda memeriksa tetangga dahulukan kamu meneliti tetangga cocok barulah membeli rumah jangan beli rumah dulu baru melihat tetangga salah terlanjur beli rumah ternyata banyak anjing susah terus soal lingkungan kerja mau di privod mau di pertamina mau di mana-mana mohon mohon kira kira-kira kalau kerja disitu dengan gaji 50 juta kulah sahar dengan gaji 60 juta kulah sahar akidah anak kita selamat apa enggak kalau anak kita keterima di privod ngebel dulu sama ghost reza ghost mungkin punya kenalan di papua di timika tolong kenalkan anak saya dengan ketua pgno timika kalau itu bisa it's okay fatong kerja di privat gaji 50 juta sekaligus masuk pengurus pgno disana selamat tapi kadang orang enggak mikir begitu begitu ada janji 50 juta berangkat sudah setiap sholat tanpa wirid setiap subuh tanpa kunut kerja di privat sampai pensiun 30 tahun balik di sampang berubah sudah hilang sudah paham ini kak mohon mohon ayo kita kejar dunia boleh tapi jangan sampai ke npoan ahlu sunnah wal jamaah sholat jangan sampai itu ditinggalkan dan sekali lagi mohon maaf kita itu begini ada titik-titik rawan masyarakat meninggalkan sholat satu sepak bulat yang kedua musafir jarang sekali musafir itu menjaga sholat kereta api dari malang matar majal kira-kira 10 rangkaian gerbong per gerbong 80 orang berarti 800 penumpang berangkat dari malang sampai ngambir jakarta itu kalau saatnya sholat yang sholat per gerbong satu gerbong 80 yang sholat gak ada 10 yang mereka jilbapan mereka kadang sudah haji abah sudah haji umi sudah tapi gak sholat juga alasan repot macam-macam padahal kalau pun mau jaga bisa saya biasa pergi tau saya kereta itu kalau di Jogja berhenti ada sekitar 10 menit nah saat di Jogja kita niat oke yuhur asar sudah sholat lalu jamat akhirnya nanti maghrib isya di Jog di 5 10 menit itu cukup bagi orang yang memang memperhatikan sholat sebelum kereta berhenti kita sudah wuduk maaf di kamar mandinya kereta itu begitu berhenti isak 2 maghrib 3 hanya 5 rokaan itu 6 menit selesai asal ada niat Allah memberi jalan perkara kita tidak ada jalan susah repot memang tidak niat yang repot lagi perjalanan umroh yang sholat tidak ada 50% di pesawat itu kru pesawat mengumumkan para jamaah masuk waktu subuh itu yang bangun sholat tidak ada 50% pura-pura tidur satu jam berikutnya diumumkan para jamaah mohon kerjasama meja dikeluarkan kru kami akan bagi sarapan pagi aja ke kapi pun kenapa diumumkan sholat subuh tidak ada 50% yang sholat lalu diumumkan lagi insyaallah setengah jam lagi pesawat akan mendarat di juanda mereka yang belum sholat maaf belum cebok juga masih peper istijak dok istijemar dok masih kotor sini belum sholat belum wuduk belum sikatan begitu diumumkan setengah jam mendarat langsung diumumkan begitu pentingkah berdandan wajah untuk ketemu sang keluarga penjemput sementara hati masih buram dan belum sujud subuh mestinya kalau pun belum sholat subuh merasa salah merasa dosa turun di bandara ngetop paspor selesai segera nyari toilet bersuci segera nyarimu sholat sholat subuh meskipun kodoan meskipun kodoan baru setelah itulah persiapan ketemu yang jemput gitu cantik batin juga cantik hati jamah umroh saja tidak jaga sholat apalagi orang awam titik rawan meninggalkan sholat juga ziarah wali saya NO tidak tentang ziarah tapi dipikir nanti sholatnya dimana dari awal di random itu sudah ada nanti insya Allah kita akan jama takdim duhur asar nanti apa di cirebon misalnya di masjid ini terencana dengan baik nanti kita akan jama' takkhir maghrib isa' disini terencana dengan baik dan ustad yang membawa jama'ah wali songo'in mohon meneliti jama'ah satu persatu kalau ada yang tidak sholat mohon didatangi kenapa pun tidak sholat rukuh kami najis ibu-ibu mohon ziarah wali enam hari membawa baju dua belas persiapan ganti baju kenapa membawa mukna hanya satu dan ketika mukna satu-satu nanah jis tidak sholat harusnya kalau untuk persiapan ganti baju bawa baju sampai dua belas setidaknya membawa mukna empat atau lima berangkat sampai pulang tidak pernah meninggalkan sholat dan andai membawa mukna satu di demak atau di mbonang itu banyak orang jual rukuh paling harganya seratus ribu apa beratnya membeli mukna dan tetap sholat ini ziarah wali songo itu sunnah gara-gara kesunatan fardu air ditinggalkan sepenting-penting sabuk ya lebih penting sarungnya kalau orang ribet dengan ziarah yang sunnah sampai sholatnya terbengkelai ditinggalkan itu sama dengan orang ribet menata sabuknya padahal belum sarungan orang belum pakai kadok belum pakai celana belum pakai sarung ribet sabuk apa tidak begini amin sampel ayo kita kuangfusakum wa ahlikum naruh ukuran minimal pastikan anak kita iman islam dan minimal ahli sholat dan tetap nahdotul ulama ahlu sunnah wal jama yang kedua bapak ibu rahmatullahi sekiranya ada rezeki minimal minimal nabunglah untuk daftar haji kalau pun tidak bisa haji minimal umroh minim kenapa harus haji harus umroh haji umroh itu kesempatan mas untuk menumpuk pahala sebanyak-banyak bagi mereka yang mungkin tidak sempat beramal banyak haji itu murah 2 juta 4 juta bisa caranya bagaimana 4 juta belikan kambing kambing kecil-kecil 500an dapat kambing 8 dipelihara 1 tahun eh jual pas hari raya korban lakulah 2 juta 16 juta dibelikan anak sapi yang limusin dipelihara 2 tahun eh jual 30 juta daftar haji sudah perkara kita tidak daftar memang tidak niat asal adanya bisa kok nabung dikit 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 dikit